Halo cuy, balik lagi dengan gue Febrian. Oke, jadi di video kali ini, gue mau bahas tentang makhluk karnivora unik apa aja yang ada di game Subnautica Below Zero. Dimulai dari paling terkecil sampai paling terbesar. Sebelumnya bagi kalian yang belum nonton, makhluk unik di Subnautica pertama, linknya ada di deskripsi atau gue taruh di layar kanan atas. Oke, sebelum itu bagi lo yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu cuy. Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama berinewing. Jadi makhluk ini merupakan predator kecil yang bisa lo temuin di Sparse Artic dan juga merupakan makhluk yang cukup ganas cuy. Karena ketika lo udah deket sama makhluk ini, dia bakal ngeluarin semacam gelembung gitu cuy dari dalam mulutnya yang menyebabkan seluruh tubuh lo menjadi es. Nah, ketika tubuh lo ini udah jadi es, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bakal makanin tubuh lo yang udah jadi es. Sementara kemungkinan kedua, lo bakal mati, tenggelam. Nah, kalau lo liat juga dari bentuk mulut ini, cukup mirip campuran udang sama kupu-kupu. Itu cuma pendapat gue cuy. Kalau lo punya pendapat sendiri, komen aja di bawah cuy. Next, yang kedua, Not Fish. Menurut gue cuy, bahwa makhluk ini gak beda jauh sama berinewing. Soalnya, perbedaannya cuma gak ada sayapnya doang. Oke, jadi Not Fish ini merupakan makhluk yang bisa lo temuin di Lillipatch Island. Dan juga merupakan makhluk karnivora yang pasif. Contohnya kayak ular gitu cuy. Dia cuma nyerang kalau terancam aja. Kalau lo liat juga dari gambar ini, cara makan Not Fish ini dia langsung menyelan. Mangsanya cuy. Kayak nyedot gitu. Nah, kalau gue pegang juga, sama sekali gak agresif. Kecuali kalau lo lagi iseng buat mukul dia pakai pisau, baru tuh nyerang cuy. Next, yang ketiga, Saimbyot. Oke, jadi maluk ini merupakan fauna agresif yang bisa lo temuin di Separs Artic. Sama kayak tadi cuy. Seperti yang bisa liat disini, ketika gue pegang makhluk ini, dia bakalan nyoba ngelepasin dari tangan gue. Dengan cara berusaha buat gigit kayak gini cuy. Sebenernya makhluk ini gak begitu bahaya banget buat kita. Soalnya makanan utama dia cuma ikan-ikan kecil. Tapi bahaya juga cuy, kalau misalkan lo pengen pegang makhluk ini. Gitu kan? Next, yang keempat, Penguin dan Pengling. Oke, jadi kedua meluk ini merupakan Penguin Alien yang bisa lo temuin di berbagai tempat. Biasanya di atas permukaan. Dimana Penglin adalah anaknya. Sedangkan Penguin adalah emanya. Kedua meluk ini sebenernya gak begitu agresif banget cuy. Karena mereka udah punya makanannya sendiri. Kecuali kalau lo lagi gangguin anaknya. Yang seperti gue lakuin ini cuy. Pas gue mau nyulik anaknya, Penguin ini bakalan langsung nyerang gue. Dan hal itu gak friendly banget cuy. Nah, kalau lo liat juga dari bentuk Penguin ini cukup unik juga. Karena disitu cara makan makhluk ini melewati atas kepalanya. Dan hal itu jarang banget terjadi ke makhluk yang lain. Next, yang kelima, Pinakarit. Oke, jadi Pinakarit ini adalah makhluk yang ramah banget sama lo cuy. Dia gak bakalan agresif sama sekali ketika lo mau deketin dia. Malahan makhluk ini bakalan ikutin lo. Nah, makhluk ini juga memakan makhluk herbivora sama karnivora. Contohnya kalau herbivoranya kayak ikan kecil. Sedangkan karnivoranya biasanya Penguin. Nah, mungkin lo bertanya juga, kenapa makhluk ini pengen memakan Penguin. Sebab karena kedua makhluk ini emang saling bermusuhan cuy. Intinya saling makan lah gitu. Makanya kenapa teritorialnya berbeda. Next, yang keenam, Snow Stalker. Oke, jadi Snow Stalker ini merupakan makhluk daratan yang menurut gue cukup mirip sama beruang kutub cuy. Lo bisa temuin makhluk ini di beberapa lokasi. Yaitu Menara Artik, Gua Es, sama Hutan Gletser. Dan kalau lo, lihat juga dari makhluk ini unik banget cuy. Soalnya lo bisa ngejenakin Snow Stalker ini. Caranya lo tinggal kasih makan aja. Kayak gini. Meskipun agak sedikit agresif. Tapi gak ngebuat lo bahaya banget. Bahkan, si Marguerite pun memelihara makhluk ini. Di Maida Base. Yang dimana ketika lo ke Maida Base ini, lo bisa ngeliat ada Marguerite yang bersama Snow Stalker. Dan itu jenak banget cuy. Next, yang ketujuh, Spiky Trap. Oke, dari beberapa makhluk sebelumnya, kita udah bahas makhluk normal. Nah, sekarang kita bahas makhluk karnivora, tapi bukan ikan cuy. Oke, jadi Spiky Trap ini merupakan makhluk yang bisa lo temuin di Deep, Twisty, Bride. Dan gue ingetin cuy, bahwa makhluk ini bahaya banget. Soalnya, dia bakal memakan lo. Dengan cara ketika lo udah agak deket sama makhluk ini. Kayak di atasnya lah gitu. Spiky Trap bakal menarik lo ke dalam kayak gini cuy. Nah, lo bisa liat kan, damage-nya sakit bet cuy. Apalagi kalau darah lo udah setengah. Dan satu lagi cuy, tempat ini keren banget anjing. Sumpah dah. Next, yang kedelapan, ada Rock Punchy. Oke, jadi Rock Punchy ini merupakan makhluk yang bisa lo temuin di Crystal Caps sama Copa Mining Site. Makhluk ini cukup agresif cuy, tapi santai aja. Karena makanan dia hanya Rock Grabs. Dan seperti bisa lo liat disini, opini gue bahwa makhluk ini tuh mirip banget sama kepiting cuy. Karena diliat dari kakinya sama hidupnya yang di dasar laut. Kenapa makhluk ini gue bilang unik? Soalnya yang pertama, warnanya keren bet. Dan yang kedua, makhluk ini bisa ngasilin Titanium, Copper, Silver, sama Gulp. Dan hal itu kenapa alasannya gue masukin makhluk ini ke nomor 8. Next, yang ke sembilan, Hue. Oke, sesuai dengan nomor 9, jadi disini gue mau bahas Hue yang ada di Below Zero. Oke, yang pertama ada Brut Shark. Jadi, Hue ini bisa lo temuin di Lillipatch Island. Three Spires, sama Twisty Bride. Kalau lo nanya, bang, makhluk ini bahaya atau enggak? Ya jelas, bahaya dong cuy. Namanya juga Hue. Lalu yang kedua ada Squid Shark. Bukan Squid Game cuy. Oke, sesuai dengan namanya. Hue to Me. Jadi makhluk ini lo bisa temuin di Deep Lillipatch Caps. Dan sisanya sama kayak tadi. Dan makhluk ini juga sangat agresif banget cuy. Disini lo bisa lihat, gue lagi diem aja, gak ngapa-ngapain, langsung diserang. Apalagi kalau lo naik kapal selang, seperti yang gue alamin ini. Langsung dikejar cuy, kayak ngejar maling gitu. Dan ya, yang ketiga ini ada Bone Shark. Oke, sebelumnya Bone Shark ini udah gue bahas di video gue sebelumnya. Oke, singkatnya makhluk ini cukup ngeri, sama agresif banget cuy. Nah, disini juga gue bandingin sama Squid Shark. Dan lo bisa kasih nilai sendiri cuy, lebih ngeri yang mana. Nah, next yang ke sepuluh, Cryptosuchus. Oke, sesuai dengan namanya. Sulit banget anjing. Kayak nama ini cuy, kayak nama hewan purba gitu. Oke, jadi Cryptosuchus ini merupakan makhluk yang bisa lo temuin di Purple Pants sama Thermal Spires. Dan sekilas, kalau lo liat, dari nama terakhirnya ada kata Sukus yang sama persis dengan buaya di bumi. Yang nama terakhirnya ada kata Sukusnya. Nah, pas gue masuk ke teori ini, gue berpikir, ini mah cuma teori ngasal gitu kan. Tapi gue dapet info juga cuy, dari ofisial wikinya. Bahwa, maluk Cryptosuchus ini, dari para developer Submoticanya, emang mengambil konsep dari buaya purba kita. Bahkan, mereka menyebutkan bahwa maluk ini tuh adalah buaya versi alien. Yang namanya, sedikit diambil, dari buaya purba. Kalau buaya purba kan namanya Sarkosuchus nih ya, sedangkan maluk ini, Cryptosuchus. Mirip gak tuh? Oke, satu lagi, kenapa maluk ini gue bilang unik, meskipun bentuknya ngeribet, tapi maluk ini penakut banget cuy. Lu mau deketin dia, dia bakal ngejauhin lu. Lu tau kan, maksud gue apaan? Next, yang kesembilan, Sally Serate. Oke, sebelumnya, pasti lu bertanya, Bang, kan maluk ini di video Subnotica sebelumnya udah masuk ke kategori Leviathan? Kenapa bisa masuk ke list ini? Oke, kenapa gue masukin maluk ini ke list ini? Soalnya, dinamanya gak ada Leviathan-nya. Emang dia masuk ke keluarga Leviathan, tapi, di struktur tubuhnya gak sama dengan Leviathan lainnya. Lu bisa temuin maluk ini di East Arctic, Purple Pan, sama Three Spirits. Dan yang terakhir, kenapa maluk ini unik banget? Soalnya dia punya dua jenis cuy. Yang pertama, yang normal. Dan yang kedua, yang void. Dan tentunya, yang void pasti lebih keren dong. Dan ya, maluk ini bahaya banget cuy. Next, yang terakhir, Ice Worm. Oke, jadi Ice Worm ini adalah makhluk fauna karnivora terbesar dalam game Subnotica Blow Zero. Dan mempunyai banyak misteri cuy. Seperti bagaimana makhluk ini bisa ada, kenapa ukurannya bisa segede ini, dan lain-lain. Banyak banget dah. Dan makhluk ini juga merupakan puncak predator di daratan. Sampai-sampai, kalau lu kesana, gak ada makhluk hidup lainnya. Sama ketika lu mau kesana, si Alan harus memperingatkan bahwa ada sesuatu yang bahaya di sana. Untuk makanannya apa bang? Ya jelas, lu cuy. Soalnya di sana emang gak ada makhluk lainnya. Sehingga, terkadang, Ice Worm suka memakan sesama jenisnya. Makanya gak heran, kalau lu kesana, ada Ice Worm yang udah mati. Dan ya, makhluk ini bahaya banget. Maka dari itu, gue masukin ke nomor terakhir. Oke cuy, jadi itu 12 makhluk unik, Carnivora dalam game Subnotica Below Zero. Jika lu suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terakhir, nama gue Febrian. Bye.